Permohonan eksekusi lahan seluas 7.448 meter persegi di Bandara Jalaluddin Gorontalo telah masuk di pengadilan negeri PN Limboto. Humas PN Limboto Randa Fabriana Nurma Hamidin menjelaskan bahwa permohonan eksekusi untuk lahan di Bandara Jalaluddin Gorontalo itu masuk sejak 15 Januari 2024. Dalam permohonan tersebut menjelaskan bahwa Albert PD, kuasa hukum penggugat, memohon kepada PN Limboto untuk mengeksekusi lahan seluas 7.448 meter persegi tersebut. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan wartawan Tribun Gorontalo Rekian Husnul Puhi yang telah tersambung bersama kita. Rekian Husnul Puhi silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Yustina dapat kami laporkan bahwa permohonan eksekusi lahan seluas 7.448 meter persegi di Bandara Jalaluddin Gorontalo telah masuk di pengadilan negeri Limboto. Humas pengadilan negeri Limboto Randa Fabriana Nurma Hamidin menjelaskan bahwa permohonan eksekusi untuk lahan di Bandara Jalaluddin Gorontalo ini masuk sejak 15 Januari 2024. Dalam permohonan ini menjelaskan bahwa Albert Pede sebagai kuasa hukum penggugat memohon untuk kepada PN Limboto untuk mengeksekusi lahan seluas 7.448 meter persegi tersebut. Pihak dari PN Limboto telah menerima permohonan eksekusi dan penggugat sebagai pihak yang dimenangkan. Namun begitu permohonan tersebut masih sementara akan dikaji oleh tim telah PN Limboto. Dalam kajiannya tim telah masih akan menganalisa terhadap putusan Mahkamah Agung apakah bisa dieksekusi atau tidak. Jadi terhadap putusan ini walaupun sudah berkekuatan hukum, berkekuatan hukum tetap maksud kami, masih akan ditelaah lebih lanjut dan pihak PN Limboto juga masih sementara menunggu hasilnya. Secara tegas, Randa menyampaikan bahwa eksekusi tanah dalam perkara ini hanya tanah seluas 7.448 meter. Jadi dari keseluruhan, tidak lahan di keseluruhan bandara ya terbunas. Jadi hanya sebagian kecilnya saja yang tepatnya berada di ujung landasan pacu Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara pihak pemerintah Provinsi Gorontalo juga sebagai tergugat dalam perkara ini mengakui masih sementara menunggu nota pengeksekusian dari penggugat tersebut. Menurut staf khusus Gubernur Gorontalo bidang hukum Arief Ibrahim, hingga saat ini pihaknya belum menerima nota eksekusi tersebut. Kendati demikian, saat ini Biro Hukum Pemprov Gorontalo sementara mengkaji permasalahan ini dan juga sedang membangun komunikasi untuk berkonsultasi dengan jaksa pengacara negara. Terkait upaya hukum yang akan diajukan oleh Pemprov Gorontalo, kata Arief pihaknya sementara mengkajinya. Ia juga menjelaskan bahwa lahan yang akan dieksekusi itu tidak keseluruhannya menyangkut lahan bandara. Hanya sebagian lahan saja yang hanya berukuran 7.448 meter persegi yang bertepatan di depan kantor damkar atau landasan pacu Bandara Jalaluddin Gorontalo. Diketui sebelumnya bahwa perkaraan lahan di Bandara Jalaluddin Gorontalo ini diajukan oleh penggugat yang bernama Pangmoniaga sejak 2022 lalu. Gugatan pertamanya disidangkan di Pengadilan Negeri Limboto dan dimenangkan oleh penggugat. Kemudian gugatan keduanya disidangkan di Pengadilan Tinggi Gorontalo dan tetap dimenangkan juga oleh penggugat. Pada gugatan ketiga pihak penggugat pun tetap memenangkan berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung RI nomor 3009 Garing K Garing PDT Garing 2023 13 November 2023. Pada putusan itu lahan seluas 7.448 meter dimenangkan oleh penggugat dengan nama Pangmoniaga. Kini kuasa hukum penggugat Albert PD telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Limboto. Demikian rekan istinian dapat kami laporkan kembali ke studio. Baik Rekanus Nul Puyi Wartawan Tribun Gorontalo. Terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan pemencara wartawan lapangan kami bersama Randa Fabriana Nurmahamidin, UMAS Pengadilan Negeri Limboto. Terhadap eksekusi di Bandara Jalaluddin Gorontalo, kami dari Pengadilan Negeri Limboto telah menerima permohonan eksekusi dari penggugat sebagai pihak yang dimenangkan. Kemudian terhadap permohonan eksekusi itu masih akan ditelaah oleh tim telahah dari pengadilan negeri Gorontalo. Jadi telahah itu akan menganalisa terhadap putusan dari Mahkamah Agung itu apakah bisa dieksekusi atau tidak. Kemudian apakah bentuk eksekusinya itu seperti apa. Jadi terhadap putusan ini, walaupun sudah berkekuatan hukum tetap tetapi masih ditelaah dan kita sama-sama menunggu hasil telah tersebut apabila hasil telah tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!